Kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Untuk kalangan rakyat biasa, kemiskinan adalah hal biasa. Lalu bagaimana, kalau ada pejabat negara, yang hidupnya miskin? Hal itu pasti sesuatu yang tidak wajar. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Di Indonesia, ada seorang menteri yang miskin sepanjang sejarah. Beliau sangat sederhana, dan sangat jujur dalam kehidupannya. Beliau adalah insinyur Sutami. Sutami lahir di Surakarta, tanggal 19 Oktober tahun 1928. Dia bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta dan melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB, sampai meraih gelar insinyur. Sejak era Kabinet Dwi Kora tahun 1964, dirinya sudah diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi oleh Presiden Soekarno. Karirnya berlanjut dengan mengisi posisi yang sama pada Kabinet Dwi Kora 2 tahun 1966. Selama menjabat sebagai seorang Menteri, Sutami adalah orang yang sangat sederhana serta memiliki kepercayaan dari Soekarno dan Soeharto. Dia menjabat sebagai Menteri selama 14 tahun sejak 1965 hingga 1978. Belasan tahun menjabat sebagai Menteri, Sutami selalu menjaga kesederhanaannya. Saking sederhananya, atap rumah yang ditinggali Insinyur Sutami ternyata bocor. Ketika itu, Insinyur Sutami masih menjabat sebagai Menteri PU dan Tenaga Listrik. Saat lebaran, rumah Ir Sutami ramai dikunjungi tamu, tetapi tamu yang datang malah terkaget-kaget. Mereka melihat ke atap dan banyak bekas bocor pada langit-langit rumah. Rupanya sudah lama rumah Sutami bocor. Padahal, Sutami sudah enam kali menjabat sebagai Menteri PU. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dibeli dengan cara mencicil. Baru saat akan pensiun, rumah itu lunas. Sutami tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Saat lengser tahun 1978, dia mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah ia terima. Suatu ketika PLN pernah mencabut listrik di rumah pribadinya di Surakarta. Sutami ternyata pernah kekurangan uang hingga telat bayar listrik. Lebih miris lagi, Sutami sempat takut dirawat di rumah sakit karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah pemerintah turun tangan, Sutami akhirnya bersedia dirawat di rumah sakit. Presiden Soeharto sendiri kerap menjenguk Sutami saat sakit. Pada era insinyur Sutami, dibangun jembatan Semanggi, Jakarta yang hingga kini menjadi salah satu ikon Jakarta. Ia juga mengawasi proyek raksasa, seperti gedung DPR, Waduk Jatiluhur, dan Bandara Ngurah Rai. Tidak hanya sederhana, Sutami juga memiliki keahlian aristektur yang luar biasa. Kubah gedung MPR-DPR berwarna hijau seperti kura-kura menjadi salah satu bukti kehebatan insinyur Sutami. Insinyur Sutami juga menjadi pimpinan pusat proyek pembangunan jembatan Ampera di Sungai Musi, yang kini menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga kisah di atas bisa memberi teladan dan bermanfaat bagi kita semua.